Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai datang lagi di channel ini Di channel Max ID Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini Semoga sehat dan bahagia Amin ya Rabbul Alamin Ayo bantu terus channel ini untuk mendapatkan informasi Seperti seputaran pegawai honor menjadi P3K Video kali ini membahas tentang Maaf, tenaga honor lulusan SMA Untuk jabatan ini tak bisa diangkat jadi P3K Harus S1 kecuali daerah ini Dikategorikan Untuk bisa pendidikan S1 Sebelum itu jangan lupa subscribe and like channel ini Agar anda tidak ketinggalan berita-berita tentang ASN P3K Dikutip dari Ayobandung.com Sabtu 30 Desember Upaya penjelasan tenaga honorer masih terus berlanjut Membangun RBR bersama dengan Komisi 2 DPL Badan Kebegawaian Negara BKN Dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Dalam merampak kerja mengenai peraturan pemerintah Turunan Undang-Undang ASN menjelaskan Mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer Selain itu BKN juga memaparkan jumlah tenaga honorer Pergolongan hingga tenaga honorer Yang telah atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Atau SPTJF Adapun tahap pengangkatan yang dipaparkan mempan RBR tersebut adalah sebagai berikut Pertama Melalui kemempan RBR nomor 648-2023 Mengenai mekanisme seleksi pediaga CF Kuota 80% Untuk XTHK2 dan non-ASN dan 20% Untuk umum Dua Perifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap tenaga honorer yang sudah berdata Jika dinyatakan lolos Maka akan langsung dialihkan status menjadi P3K Paru waktu Dan dimasukkan ke dalam platform digital untuk dievaluasi kinerjanya Jika ada kebutuhan dan anggaran Maka P3K paru waktu akan diprioritasi menjadi penuh waktu Berdasarkan peringkat Dalam rapat tersebut Mempan RBR belum menjelaskan secara rinci Apakah mengenisme pengangkatan tenaga honorer yang sedang dibahas tersebut Akan dilakukan sama dan merata Kepada seluruh tenaga honorer lulusan SMP, SMA, maupun S1, dan seterusnya Namun Mempan RBR menjelaskan Bahwa tenaga honorer lulusan SMA untuk jabatan tenaga pendidik atau guru Tidak bisa diangkat menjadi P3K Ia menyebutkan Bahwa berbesarkan undang-undang Guru harus lulusan serjana atau S1 Untuk menjadi P3K Hal tersebut Yang menjadikan di desa-desa masih belum terjangkau Dengan banyak P3K sebagai guru Karena di desa guru-guru mayoritas lulusan SMA Meskipun belum terdapat afirmasi dari Mempan RBR Untuk pendidik lulusan SMA menjadi P3K Terdapat pengecualian bagi wilayah Papua Terhadap pendidik ini Kita temukan di desa-desa banyak yang Belum terjangkau oleh P3K Karena ada undang-undang mereka Minimal S1 Tetapi untuk Papua Kita beri afirmasi dan kami telah kirim surat SMA Jadi P3K boleh untuk di Papua Karena ada program strategis Yang harus dilakukan di Papua Ungkapnya Hingga saat ini Anggota Komisi 2 DPR Terus mengawal agar tenaga honorel Dapat segera diangkat jadi P3K Dengan mekan SPI yang adil Aturan turunan undang-undang ASN Juga disebut Akan ditetapkan pada 31 April mendatang Sekian Berita pada Ayobandung.com Tanggal 30 Desember 2023 Semoga ini menjadi Harapan untuk kita semua Bahwa asalnya kita akan diangkat P3K Nantinya Sebelum itu jangan lupa Subscribe Like Comment And Share Lebih dan kurang Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati